Pemirsa, banyaknya pasien yang berobat di Puskesmasinak sebagai Puskesmasinduk di wilayah 3 Kabupaten Puncak membuat stok obat di Puskesmasinak mulai menipis lantaran sejak terjadi bencana kekeringan di wilayah terdekat yakni Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala Puskesmasinak Agustus Murib saat diwawancara di sela-sela kegiatan kemanusiaan PMI di Distrik Sinak selama 2 hari yakni dari tanggal 9 hingga 10 Agustus 2023. Kita di Puskesmasinak ini induk jadi umum. Dari wilayah 3 Kabupaten Puncak, puluk disana berobatnya disini. Biarpun ada pokoma, ada di Kabupaten Puncak, masyarakat semua fokus datang. Kemarin kita melayani itu hampir 600 atau 700 lebih orang yang kami melayani. Jadi kami disini sangat-sangat butuh obat. Karena adanya keyadian musibah di Agandugume yang bencana, akhirnya pengusi disana semua ada di Puskesmasini yang kami melayani, Puskesmasinak induk ini. Jadi kami punya pengadaan coklatnya, kami sangat butuh sekali untuk minta bantuan dari pemerintah daerah maupun dari kelompok PNI yang lagi datang untuk melayani kami di Puskesmas ini. Saya dengan sapuk PNW staff Puskesmas ini, kami tidak punya apa-apa yang kami mau sampaikan, tapi kami mau sampaikan. Terima kasih banyak atas dukungan musibasi dari PNI yang turun selama 2 hari berjalan untuk melayani kami. Tuhan akan memberkati untuk pelayanan ini. Terima kasih banyak. Terkait dengan kekurangan obat, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Puncak yang juga merupakan Kepala Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Puncak, Elpina Kogoyawandik, sangat menyesalkan terkait dengan kekurangan stok obat di Puskesmasinak, sehingga dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan. Apalagi dirinya datang bersama beberapa staf Dinas Kesehatan, tentunya akan membantu dalam memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan terkait menipisnya stok obat-obatan di Puskesmasinak, Kabupaten Puncak. Untuk pelayanan di sini, ya mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan, ya bantuan kita bisa berikan, ini sangat bisa membantu masyarakat kami di sini. Bahkan ada beberapa distrik yang ada di sekitar sini bisa membantu dengan berapa obat yang kami siapkan. Kami tidak menutup diri juga, kami siap terima apapun yang mau disampaikan ke kita, khususnya PMI, bukan di Dinas, bukan di Rumah Sakit, tetapi di PMI. Jadi kami siap terima untuk masukkan, bahkan ada gendala dari Puskesmasinak di Sinak, kalau disampaikan ke kita. Terima kasih.